hai oke assalamualaikum semuanya sobrat jersey yang ada di rumah yang sedang menikmati WFH ya work from home atau stay at home mengisolasi diri pribadi mandiri sekarang kita ada bincang-bintang bersama apa ya punggawanya timnas U19 angkatannya Stanziko ini kita simak dulu ceritanya beliau ini bisa sampai main sepak bola seperti ini dari mana awalnya segala macam boleh diceritakan dulu perkenalkan nama deh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Arya Putra Gerian senior lawolo bisa dipanggil Arya atau Gerian ya artinya itu apa itu Arya Gerian saya yang agak penasaran tuh Gerian kenapa kok R nya double itu karena nama Amarum Bapak ya nama Bapak saya Darun Geri 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 lawolo ya sama terus ceritakan lagi ya saya berasal dari Samarinda Sebrang pemerintah ya putra asli iya putra mengkupalas ya ya mengkupasamannya 2001 tanggal lahirnya bisa disebutkan deh tanggal 24 Oktober 2001 itu gua masih muda sekali 18 tahun ya 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 berapa saya main boleh ya ya saya SSB Harbi Oh dari Harbi Iya sama-sama Rizky sama-sama ya 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 itu senior saya dulu ya DSB ya banyak-banyak sepak bola profesional ya ya Harbi habis itu setelah saya umur sekian sekitar tujuh tahun atau sepuluh tahun dari umur berapa itu masuk di Harbi dari pertama kali Harbi dibikin 2010 ya 9 tahun ya sebelumnya itu masih latihan sama ayah kan kan dari kecil memang enggak tapi dia mau mimpi dari kecil sudah umur berapa SD itu sudah mimpi memang jadi pemain bola disuruh ya jadi kalau sekolah apa katanya enggak usah sekolah katanya membol aja katanya Bapak Iya didukung sekali Iya didukung sekali makanya pernah kan saya nonton di sekiri persisam dulu itu dia pernah bilang kalau dia bakal kamu harus berada main di sini ditonton orang kamu harus ditonton orang bukan kamu yang nonton lagi katanya bilang sekalinya Alhamdulillah Iya terkabul itu terkabulnya setelah sebelum ayah meninggal atau sesudah 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 ayahnya meninggal baru terkabul ya ya pas sudah di next senior juga ya impiannya Bapak kan capai dia bilang ya itu kamu harus main di tempatmu sendiri dulu doanya ya dari kecil nggak pernah hilang sama bapak komentar main bola nggak jauh pokoknya ya sampai-sampai jarang keruh Mama ya kan Mak mama sama bapak saya cerai Oh iya dari kecil jadi saya ikut ayah saya SD dikenalkan main bola makin senang main bola terus sampai umur 10 tahun dimasukkan di Harbi 2010 habis itu kalau yang belum tahu Harbi itu jikal kalau bakalnya apa persisam ya persisamnya punya persisam dengan haji Hai biasa ya 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 dia punya sekolah sepak bola namanya Harbi Harbi ya bener sebelum dijual menjadi Bali United nah ya bener-bener itu ceritanya kalau yang belum tahu kan itu ya itu segitanya bener habis-habis dari Harbi kan itu sudah umur berapa apa ya 16 tahun 15 tahun ada pembukaan pendaftaran tapi diskoy diskoy Oh ya hargawan ya ya lulus SMP kan katanya Amarum bapak kan masih hidup bapak dia bilang kamu coba daftar aja diskoy katanya coba daftar SMP seleksi sana sama bapak didampingkan seleksi 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 nggak lama lolos Alhamdulillah ya jadi itu katanya di asramakan terus dibiaya selama tiga tahun lain dipalaran Oh yang dipalaran ya pemerintah yang kan yang nanggung semuanya pokoknya dari makan gaji juga dapet gaji ya dapat sebulan semua jenis olahraga ya jadi asrama semua perempuan cowok saya punya temen yang gulat juga sekoy ya sekoy ya jadi banyak kayak gulat silat karate semuanya gabung ya jadi kalau latihan pagi sore setiap hari ya free gratis tapi harus seleksi gitu ya setelah lulus dari sekoy Alhamdulillah masih main itu di borneo 16 ya borneo 16 abis itu main liga main liga terus main liga udah lama dapat panggilan timnas pemantauan timnas tapi udah masuk ke Borneo SC waktu pemanggilan timnas itu belum borneo 16 ya udah udah itu masuk ke Borneo 16 seleksi so ya seleksi-seleksi di Samarinda di Samarinda di Sempaji itu nggak salah iya udah lama masuk 16 kan sudah sampai pertandingan tuh udah lama sudah selesai pertandingan katanya kalau saya bakal ada pemantauan ya udah main aja ya main aja PCC ya udah lama lain anu orang-orangnya dari PCC ya udah lama dipanggil orang-orangnya empat orang dari 16 kan orang asli soal tim juga saya gugun Saifur Rahman jadi polisi Iya mungkin masih main bola tapi jadi di polisi Iya bencana dia mungkin mimpinya juga mungkin itu terus Taufan musli di musli din Taufan ya itu itu masih Borneo Pambas kemarin sama-sama saya juga ya masih belum ya Ahmad Hamza juga ya sama-sama itu kan itu empat orang itu dari sekoy semua dari sekoy Borneo 16 juga Iya teman-teman kamar di asrama kan kalau sudah lama sudah seleksi kan sana dua orang dipulangin si gugun dengan Hamza ya saya sama Taufan masih bertahan itu tuh hari dilihat lagi kan dah lama sudah selesai pulang sudah semuanya pas sudah saya TC di Malang Borneo eh Surabaya lain pas Borneo 16 main di Surabaya nah masih main itu sudah-sudah selesai main liga dipanggil lagi saya TC timnas tapi topan enggak masuk Iya tinggal saya dari samarinda ya dari kalteam samarinda kan dah lama saya ikut terus saya ikut terus sudah mau berangkat ke Vietnam itu udah iya udah mau ke Vietnam tinggal dua orang ke tiga orang dicoret dah lama tercoret tercoret kan angkatan yang kusvarius ini sama-sama yang Ziko bagus-baguskan pertama kali pertama kali los tc-timas kan dicoret habis tuh mereka berangkat ke Vietnam yang juara dua disana ya udah lama saya main lagi di warna 18 saya nggak mikirin kayak apa yang penting tetap berjuang lagi kan iyalah terus warna 18 saya main lagi warna 18 saya masuk lagi saya lolos tapi saya nggak seleksi saya sudah langsung masuk ya sama topan sama itu yang lain setim tapi gugundak gugund sudah di polisi itu sudah masukkan anak-anak sekolah yang masuk semuanya satu paket dari 16 ke satu paket ya sama anak Asifa Malang ya sama-sama anak-anak juniurnya ulul itu masuk ke sini semua 18 jadi jadi satu sekolah dengan Asifa kan main-main-main-main saya malah jarang main saya jarang cadangan tapi kalau kalau cadangan saya selalu maksimal kalau main kan iya demi ya tim dah lama saya main-main-main angkatannya Sintayong ini udah lama dipanggil lagi saya dipanggil lagi seleksi udah lama lolos saya seleksi Sintayong iya semua 50 anak dipantai di Indonesia tapi yang dipilih dari Kaltim cuman saya aja ada saat ada satunya lagi dari Samiraseberang satu kampung sama saya namanya Ahmad Rusadi dia nggak di Borneo dia sama agennya ada di Jakarta ya ya belum tahu tapi dia satu kamu dengan saya sama Rinda terus sama-sama dia kan lalu saya seleksi saya kira itu seleksi itu bakal pasti ya berat karena 50 tuh semuanya berpengalaman kecuali kayak saya mungkin misalnya dari Samarinda kan jarang kelihatan udah lama iya berjuang aja namanya kan pelatih baru kan pasti dia enggak enggak apa enggak mikirin nama-nama itu kan udah lama iya saya main saya kerja keras pokoknya berjuang aja berdoa terus ya teka tinggi kayak apapun pokoknya lawannya hadapi gitu udah lama saya lolos TC nya tuh langsung nangis saya sama itu teman saya apa orang yang disaring dari 50 orang itu tinggal 28-27 gitu Iya Iya berangkat ke Thailand iya saya berangkat ke Thailand tes di Thailand sama Sintayong sama staf-staf pelatihnya Indra Sapri juga yang pulang dari Thailand kemarin iya iya tapi di sana sudah ada mulai sudah di sana iya iya belum sudah di Thailand kan sana ya pelajaran banyak sekali dari Sintayong kan Sintayong kan pernah bawa pilau dunia Korea kan nah dia termasuk mungkin pelatih yang sudah hebat pengalaman stafnya juga pokoknya saya dapat pembelajaran yang susah dicari di Indonesia istilahnya iya menurut saya tapi enggak salah ya kalau PSS ini mengambil pelatih Sintayong ya enggak salah ya ada juga perdebatannya mungkin kenapa kok dari luar ya ada juga ya tapi ya ya Luz Mila juga bagus ya kalau saya kalau menurut saya saya ngalamin ya menurut saya ya ada peningkatan menurut saya karena apalagi fisik kan karena fisik juga di disuruh lebih tinggi karena udah mungkin bermain di dalam lapangan itu 90 menit pasti ada lebihnya kan harus konsisten dia ngasih tahu gini-gini di sana enggak ada latihan jarang latihan taktik tapi fisik terus digenjot ya sebelum kita ceritakan lebih banyak tentang Aria di timnas ini tadi setelah sedikit berbincang-bincang sama Arya ada kisah unik tentang namanya Arya sendiri nih ya dalam gurunya Arya Gerian Senyur Senyur ini yang saya tahu merupakan nama salah satu kampung di Kutai Kartanegara ada namanya desa Senyur disitu ya yang banyak kebun sawitnya di sana nah apakah nama Arya Senyur ini berhubungan dengan itu kita simak ceritanya ini boleh Arya ceritanya ya banyak yang bertanya-tanya kemarin kan di timnas banyak yang bilang Senyur itu dari mana sih dari mana asalnya Arya Senyur dari mana apa benar dari kampung yang Senyur di Kukar itu sampai orang-orang Kadesit banyak nanyain ke saya orang-orang kampungnya IG-nya juga IG Senyur kampung-kampungnya itu nanyain apa benar kamu orang Senyur katanya dia nanya-nanyain kok panjang dia DM itu mungkin nanti bisa dipromosikan sama Senyur kalau ada orang sana ya ya udah lama udah lama saya bilang ke mama mama bilang gimana ini mak udah lama mama saya bilang biar mama aja yang jawab eh sudah mama aja yang jawab udah lama diceritakan jadi DM panjang dia bilang sebenarnya saya bukan dari Senyur kampung itu saya dari berasal dari Samarinda asli asli cuman nama Senyur itu diambil dari Hotel Bumi Senyur hotel yang paling ya paling mewah lah disini ya ya istilahnya ya dua mewah ya terkenali sama ya tamu-tamu Jakarta banyak ke situ ya termasuk pemain-pemain bola kemarin ya disitu juga senyur kan ya ya senyur jadi udah tahu ya bukan di kampung senyur tapi dari hotel senyur ya itu sedikit cerita dari namanya Arya Gerian Senyur Lawolo ya 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 bener terus kita lanjut lagi nih ceritakan tentang pengalamannya Arya di timnas U19 Asuhan Sintayong ya ceritakan lagi lanjutannya yang tadi ya seperti apa pola latihannya dari coach Sintayong ya terus lebih fokus ke apa gitu ya boleh diceritakan kalau Sintayong dia suka karakter yang keras mau kerja keras buat tim ngotot bokor ben untuk tim itu paling penting dia suka sekali ngotot tapi enggak apa sembrono enggak sembrono ya enggak enggak asal enggak sabrak ya betul-betul terus harus kerja keras juga paling penting ya disiplin juga itu paling penting apalagi fisik paling penting juga sama Sintayong fisik terus metode apa nih yang buat Arya jadi terngiang-ngiang ini latihnya Sintayong harus kayak gini sampai diterapkan sampai sekarang sama Arya ini apa metodenya dari coach Sintayong ini ya metodenya ya pasti pembentukan badan itu juga penting buat kita karakter apa ya ada juga dikasih program sama asisten pelatihnya yang pelatih fisiknya itu yang asistennya Gong of Kyun kalau yang kalau yang pelatih fisiknya itu coach league namanya dia ya jadi grup juga sering infokan ke pemain masih masih ya masih kan ada panggilan tes lagi kemarin yang sempat tertunda covid ini dia ngasih program buat dirumah yang program kita selama masih dipantau masih dipantau dia nanya-nanya terus kabar setiap hari itu ada terus kita ya itu juga yang kan pelatih di indonesianya namanya coach Alex sama coach Lee itu saling berkomunikasi ya jadi kita disuruh bikin video kirim ke itu setiap hari kayak ini ya tugas anak saya di rumah ya disuruh apa sekolah dari rumah ya online disuruh bikin video yang katanya program di timnas kemarin di Thailand itu banyak pergerakan itu disuruh laksanakan masih dipantau iya masih dipantau iya masih pantau terus apalagi makan juga paling penting dia tuh menu makanannya ini yang perlu diperhatikan gimana mak sama di Thailand tuh makan tuh nggak boleh makan gorengan yang berminyak pun sekalipun enggak boleh tuh iya enggak boleh sekalipun kayak kentang goreng tuh enggak boleh kalau dekat kok Iya kalau di Thailand tuh dia sendiri jadi yang menunya dia dia yang mau itu yang masak nanti orang itu dipenuhin seperti malu yang di maus iya misalnya dia mau daging itu daging harus makan daging sayur-sayuran salat buah-buahan pertama-pertama pertama-tama sih lihat eh keapa sih makanannya kan kita kan sering makan yang berminyak telur lah apa yang bergoreng-goreng orang Indonesia nggak kaget kan semua orang teman-teman kan tapi dibiasakan aja karena penting benar-benar penting apalagi kalau kita pagi lihat yang fisik ini siang itu kita makan banyak karena nih banyak yang hilang kan karena habis capek jadi makan daging itu cepat membentuk kalorinya gitu apalagi sayur-sayuran juga yang penting ikan juga nasi putih masih nasi putih masih enggak tapi yang paling penting tuh ya daging katanya ada daging iya daging pokoknya dagingnya iya banyak dagingnya dibuat-buat itu eh pokoknya mantep kalau yang apa di dem-dem pakai SS itu ah masih itu kalau misalnya abis latih abis-abis apa latihan capek berat tapi kalau udah capek malah di dendem es iya kayak abis lawan kayak kemarin lawan tim korea kan disana setelah ada 6 kali ke 7 kali itu iya 6 kali 7 kali ada kalah berapa kali itu satu kali menang satu kali imbang kan dia lihatnya masih apa tuh masih bukan hasilnya sih sebenarnya dia melihat kita kerja kerasnya ya fisiknya kan kemarin gitu oke kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya dengan Arya ini kenapa memilih posisi sebagai penyerang ya penyerang saya apa penyerang saya penyerang saya bisa ya itu padahal di Liga Indonesia sendiri kan kebanyakan penyerang ini saingannya adalah pemain luar menasing ya siapa yang menentukan dulu Arya menjadi penyerang terus kenapa memilih penyerang boleh yang pertama kali itu masih di SSB ya masih di RB di saya dulu disuruh bapak sih karena pan saya ngikut apa kata bapak karena bapak tuh yang terbaik lah yang buat saya pokoknya dia bilang mending kamu jadi striker aja katanya bisa cetak gol katanya kalau cetak gol selain berhasil ya katanya saya senang itu berkatanya dia cetak gol jadi saya striker dulu SSB lama-lama saya SSB RB nggak lama pindah ke skoy pindah ke skoy di di skoy saya lihat pelatih kan dan pelatih saya pas seleksi jadi SAF kanan oh ya SAF kanan SAF kanan dah lama saya mulai nyaman dengan permainan dari wing kanan kan masuk-musuk terus ke dalam cutback ya gitu dah lama saya sudah nyaman dah lama saya tetapkan di posisi SAF kanan aja gitu ya Iya bener-bener ya bener-bener ya bener-bener lama di 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 Borneo saya jadi SAF kanan juga SAF kanan SAF kiri gelandang juga kemarin sempat gelandang serang ya bisa kita situ bisa ya di timnas juga gelandang serang sama SAF kiri SAF kanan juga ya nomor punggungnya Arya di Borneo ini nih Borneo senior karena sudah ya Alhamdulillah nomor punggungnya berapa nih kalau boleh tahu nih ceritanya nomor punggungnya dari Borneo 16 sih sama terus dari 16-18 sampai senior karena menurut saya belum mau ganti ganti nomor dulu 76 itu karena terpaksa karena sudah terpaksa ya borneo 16 kan enggak boleh ambil nomor yang di senior sudah boleh ada yang sama kayak nomor 24 kan tanpa layar saya ada cap Diego yang pakai 16-16 keman kan dah lama pakai nomor yang lain kan saya lihat-lihat-lihat dah 76 aja deh kalau pilih aja pilih aja milih sendiri ya bukan dipilihkan ya milih sendiri 76 mungkin 76 sudah enak melekat dah lama setiap U16 saya di penggitimnas setiap U18 saya di penggitimnas ya bisa jadi nah itu sudah saya mikirnya gitu Mas mikirnya Alhamdulillah ya Alhamdulillah saya di 16 panggitimnas seleksi-seleksi TC maupun TC seleksi panggitur Alhamdulillah setiap tahunnya kan nah nah ini suatu kebanggaan lah buat saya ya pulang dari Thailand kemarin langsung di kontrak 5 tahun sama bos nabi setelah itu ditanya mau pakai nomor berapa udah lama saya mikir saya mau nggak saya mengganti nomor ya apa enggak ya saya mikir kan tapi tujuan ini sudah menurut saya beruntung sekali loh saya sampai sampai berada di tim senior ini menurut saya bangga sekali udah lama saya mikir ya udah tujuan nomor aja siapa tahu keberuntungan lagi nanti yang akan datang Amin semoga dapat jam terbang ah yang penting debut dulu ya Amin Allah pasti semoga liganya segera mulai lagi ya penyakitnya udah bisa diatasi Amin ya Allah kalau di timnas nomornya berapa timnas saya 6 juga enggak kemarin saya kemarin di Thailand pakai nomor 11 yang dipakai yang dipakai Supriyadi pas di timnas 16 sama 18 dia kan tapi Supriyadi ya tapi supriyadi kan kemarin lagi cedera jadi balik ke Persebaya jadi pas di sana nggak ada pake nomor 11 langsung pakai nomor 11 dikasih 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 nomor 11 ya wing benar-benar kita lanjutkan lagi nih pertanyaan berikutnya menurut Arya ini posisi 11 pemain best-11 nya versi Arya main Football Manager nih kita itu siapa aja dari Liga Indonesia lah ya terutama ya Ayo dimulai keeper Nadeo Nadeo Arga Minata ya back kanan Diego Michelle kapten kapten yang bernafis tengah Javlon Gisenov back berikutnya pasangannya Javlon eh Arthur Kunha oh Arthur yang kartu merah ya back kiri back kiri Abdurrahman dari penajam weh Abdurrahman eh top memang dunia point terus point lagi tengah-tengahnya Evan Dimas Evan Dimas Darmono oke Renan Silva ini top-top semua ini dan lanjut satunya Diego Campos Diego Campos ini pemainnya Bruno FC juga lanjut ke tiga striker 433 ya ya 433 wing kanan wing kanan Terence Terence Puhiri yang main di Thailand ya ya wing kiri Febri Hari Adi Febri Hari Adi striker striker Simic ini pemain asingnya udah berapa tadi Simic Japlon Arthur 3 pas aja Campos Campos pas aja 4 tapi satu yang AC nya gak ada itu Japlon Asia ya Japlon Usbek Asia masih masuk kalau satu tim kan gak mungkin kalau gak ada pelatihnya ya gak mungkin betul pelatihnya 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 siapa yang paling cos di Liga Indonesia ya Jackson Eftiago alasannya boleh dikemukakan Coach Jackson alasannya dia bagus terus cara ngelatihnya juga bagus saya lihat sampai bisa bawa Persipura juara berapa kali terus Persipura dia cepat terus supporter-sporter juga mendukung dia gak ada haternya bagus saya lihat terus tetap rendah hati dia ya Jason Eftiago untuk channel saya ini kan lebih banyak membahas tentang masalah jersey kebetulan Arya ini kemarin sempat menggunakan produknya Warix ya yang timnasnya masih disponsorin Warix sebelum ditikung oleh Mills Warix ini asli Thailand dan kemarin dia TC nya di Thailand ya sempat Thailand bukan Vietnam nanti salah ya itu bisa diteritakan kualitasnya seperti apa dapatnya apa aja juga kemarin ketika membela timnas produk warixnya dapat apa aja kualitasnya seperti apa boleh diceritakan menurut saya warix bagus kualitasnya dari bahan baju polonya channel training dapat polo trek baju baju polo 3 warna hitam putih abu-abu 3 terus jaket 1 jaket warna merah sama sepasang dengan cana trainingnya merah juga merah-merah terus dapat lagi selana training cana training lagi tapi warna hitam terus dapat kos kaki warix ada ini nya gak kos kaki warixnya tuh dibawahnya kayak punya ortus gak ada kayak karat-karatnya gitu gak ada kayak anu ya kayak yang ortus juga kayak yang ortus kan ada karat-karat ya ya itu ada lengket ada dua warna putih sama warna hitam oranye terus dapat tas juga warix banyak juga ini kasih warix dapat modalnya udah besar dapat tas warix sama baju juga ada baju baju kayak gini tapi tulisannya warix warix X gitu baju buat santai gitu terus baju latihannya yang hijau itu dapat juga berarti ya ada juga disana ada bajunya tuh banyak warix pink pink ungu pink ungu terus hitam hijau hijau baju keeper hijau sama biru muda baju keeper banyak kok semua warna ada juga dapet banyak banget dong Arya setelah tau warix di utoker sama mils ini dia bawa pulang banyak nih mau bilang gak ini kenang-kenangan langsung di DM IG-nya dipenuhi follower-nya langsung rame nih langsung naik follower sama rindah bukan senior iya sama-sama mendukung produk ya betul semoga diberi jam terbang yang makin tinggi amin ya Allah ya Rabb adson flores oke sebelum kita tutup edisi kali ini nanti kita belum tau ya videonya ini jadi dua part tanpa satu part kalau dua oke bisa jadi part satu part dua kan kita tanyakan dulu kesan-pesannya Arya untuk para penonton sekalian yang di rumah segala macem terus ya dari Arya lah pendapatnya seperti apa segala macem uraikan semuanya abis itu kita closing oke ya saya eh apa sih apa pengen ngungkapin apa oh pengen ngungkapin mimpi-mimpi ya mimpinya mimpinya Arya ya ya yang ya yang pertama ya mimpi saya bagain almarhum bapak sama mama juga orang tua saya ya ya ini pasti debut ini yang debut yang di segiri ini yang ditunggu-tunggu saya dari lama dari saya kecil dari pertama saya kali nonton persisam itu di segiri dengan bapak itu sudah pasti ada janji disitu sampai ya semoga ya mimpi jauh bapak juga bilang bisa di timnas semoga bisa main di AFC piala dunia juga tahun depan dan bisa debut di senior bersama tim kebanggaan saya sendiri dari tim kelayaran saya ya sama bisa memperangkatin masih ada mama kan bisa memperangkatin mama naik haji insya Allah ya itu mimpi saya dari kecil pokoknya ya saya mimpi bapak saya harus terwujud itu aja ada lagi bertambahkan ya timnas indonesia harapannya ya semoga timnas indonesia selalu jahit terus sukses untuk AFC dan piala dunianya nanti tim senior maupun tim 19 juga 16 juga semoga bisa dapat meraih penghargaan yang terbaik untuk negara ini amin untuk Borneo FC sendiri untuk Borneo tim kelahiran saya untuk Borneo FC semoga bisa di tahun ini bisa jadi yang terbaik bisa juara amin dan bisa bermain di AFC amin levelnya naik naik lagi ya biar Borneo Nabil beli pemain-pemain baru oke boleh pinjam levelnya oke tetap kita simak berikutnya video-video saya jangan lupa untuk subscribe ya like and share komen juga kalau mau tanya-tanya tentang Arya ini bisa tulis di kolom komentar nanti bisa saya tanyakan langsung ke orangnya oke pengen tahu apa udah punya pacar apa belum segala macam bisa nanti di diisi di kolom komentar ya oke itu tetap beli jersey yang original karena itu semua membantu keuangan klub bener jangan beli yang bajakan apalagi yang KW-KW GO itu sama dengan Great Ori sama dengan bajakan tetap maka ketika kamu semua sudah melaksanakan itu menjadi orang yang VIP Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya